Jelang pembunuh ibu dan anak di Subang terungkap, foto banpol diragukan hingga disebut foto tersebut adalah hasil editan. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Menjelang pengungkapan tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, asumsi-asumsi liar kembali mencuat ke publik. Satu di antaranya mengenai foto oknum bantuan polisi, banpol, yang diduga editan oleh sebuah channel Youtube. Seperti diketahui, oknum banpol ini diakui oleh saksi Muhammad Ramdanu alias Danu sebagai orang yang menyuruhnya masuk ke tempat kejadian perkara TKP, pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dalam pengakuannya, Danu menjelaskan bahwa oknum banpol ini memintanya masuk ke mobil alpat yang sebelumnya dipakai untuk meletakkan jenazah Tuti dan Amel. Oknum banpol ini juga diakui Danu telah menyuruhnya menguras bak mandi, tempat jenazah Tuti dan Amel dimandikan. Danu bahkan mengaku memotret oknum banpol itu untuk kemudian dikirim ke Yoris Raja Amanullah sebagai laporannya. Foto banpol yang dikirimkan ke Yoris inilah yang disebut-sebut oleh sebuah akun Youtube itu 99% editan. Tudingan ini langsung membuat geger Youtuber yang selama ini membela Danu terkena imbasnya. Banyak yang membuli dan menganggap dia telah salah memuja Danu. Bahkan menuding kalau foto banpol editan itu belum tentu benar. Apalagi, channel Youtube yang menuduh membubuhi kata, sepertinya, saat menyebut 99 editan. Terkait asumsi liar soal banpol ini, dia menyerahkan kepada pihak kepolisian karena kuasa hukum Danu sudah memberikan foto banpol itu kepada penyidik. Bahkan, kuasa hukum Danu juga menyerahkan bukti percakapan antara kades Jalan Caga Indra Zainal Alim dengan oknum banpol itu ke penyidik. Sebelumnya, bukti percakapan antara Indra Zainal dan oknum banpol juga sempat dibocorkan oleh Youtuber Anjas di Thailand. Youtuber Anjas ini membeber kesaksian Oknum banpol berinisial D alias C yang meminta Danu masuk ke mobil Alphard yang menjadi salah satu TKP. Peristiwa itu terjadi pada malam hari setelah proses identifikasi TKP selesai atau tanggal 18 Agustus tahun 2021. Terima kasih telah menonton!